Oke, selamat siang semua. Kita ketemu lagi ya di kelajaran MAP. Kemarin kita sudah belajar sampai ke peluang komplement. Nah, sekarang kita lihat nih contoh-contoh bagaimana mengerjakan kalau kejadiannya itu enggak cuma satu benda atau gabungan dari dua benda ya. Misalnya kalau koin kan kemarin kita udah tahu, kalau koin kan bisa angka, bisa gambar. Tapi bagaimana kalau terjadinya dua koin, tiga koin gitu ya. Nah, kalau dua koin berarti paling gampang buat saja tabelnya seperti ini. Koin yang pertama berarti kemungkinannya kan bisa angka dan gambar. Sedangkan untuk koin yang kedua kemungkinannya juga bisa angka, bisa gambar. Kita isi nih tabelnya. Angka-angka, gambar-gambar, ya kan? Gambar-angka, dan gambar-gambar. Misalnya ditanya di soal nih, misalnya ada pertanyaan soal. Tentukan peluang ya dari pelemparan dua koin yang muncul itu dua-duanya angka. Dua-duanya angka. Nah, berarti kamu nanti untuk jenis soal dua koin tinggal melihat tabel ini kan? Nah, kalau muncul dua-duanya angka, berarti yang angka-angka. Berarti yang mana ini? Langsung deh, peluangnya tinggal totalnya satu yang kita dapat. Per ada berapa banyak kemungkinan? Ya, N-nya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti per empat. Itu udah jawabannya nanti peluangnya adalah satu per empat. Nah, sekarang kalau untuk dua dadu. Kalau dadu itu kan kamu bikinnya gini. Kalau dadu kan ada satu, dua, ya mata dadunya tiga, empat, lima, enam. Itu kalau satu dadu. Nah, berarti kalau dua dadu, berarti kita tambahkan kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini enggak usah diisikan sebanyakan. Nah, maksudnya biar tahu aja. Nah, misalnya ditanya. Peluang, ya. Munculnya. Sebentar. Peluang munculnya. Ya. Peluang munculnya dadu, ya kan? Mata dadu jumlah misalnya. Jumlahnya enam. Berarti mata dadu jumlah enam kamu bisa kombinasi dari apa aja nih mata dadu jumlah enam? Misalnya satu plus lima itu jadi enam, ya kan? Berarti kita balik aja lima plus satu juga jadi enam. Dua plus empat jadi enam, ya kan? Empat plus dua juga jadi enam. Kenapa harus dibalik-balik? Karena kan dadunya ada dua, berbeda. Terus kalau tiga bisa enggak? Bisa. Kalau dua-duanya tiga. Tiga plus tiga. Ya, berarti udah selesai nih. Cuma ada kemungkinan berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti total peluangnya adalah lima. Nah, per, kalau mata dadunya, ada dua mata dadu, caranya itu satu mata dadu kan enam. Kita kali dengan dadu yang lain, yaitu enam. Berarti semestanya atau N-nya itu adalah enam. Tiga puluh enam. Jadi yang peluang ini adalah lima per tiga enam. Sama kayak yang dua koin, ya. Kenapa per empat itu kan kita lihat dari tabel. Sebenarnya kita bisa hitung juga semestanya. Dari satu koin ada dua, kita kali dengan dua lagi. Oke, kita lihat contoh yang lain nih. Misalnya satu dadu dan satu koin. Nah, kalau satu dadu itu isinya berapa aja? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu koin itu isinya berapa aja? Satu koin isinya angka dan gambar. Berarti kalau ditanya semestanya atau N-nya, totalnya adalah enam dikali dua. Sama dengan dua belas semestanya. Cuma, kalau misalnya pertanyaannya ditanya nih, ada soal ya. Kita bikin soalnya peluang munculnya dadunya itu genap. Iya kan? Dan koinnya itu angka. Dan di koinnya itu angka. Berarti harus dihitung satu-satu. Peluang dadu genap, mana aja yang genap? Angka genap dua, empat, enam. Berarti tiga per enam totalnya. Dan jangan lupa dikali gitu kan. Koin yang di koin nginculnya angka. Angka itu ada ini kan. Ada satu di total semuanya dua. Berarti satu per dua. Berarti nanti peluangnya tiga per enam kali satu per dua. Empat per dua belas. Kita bisa sedangkan akan jadi satu per tiga. Nah, kalau tiga koin gimana? Kalau tiga koin berarti itu gabungan antara dua koin dan satu koin. Gitu kan? Tadi kita dua koin udah tahu apa aja kemungkinannya. Angka gambar, gambar angka gitu ya. Angka-angka gambar-gambar. Nah, dia nanti kita gabungkan dengan koin satu lagi. Berarti jadi tiga koinnya. Nah, ini baru kita isi ini tabelnya. Angka-angka gambar. Gambar angka-angka ya. Angka-angka-angka. Angka gambar-gambar. Gambar-angka gambar. Gambar-gambar angka. Gambar-angka-angka. Terus gambar-gambar-gambar. Misalnya pertanyaannya, tentukan peluang ya minimal ada dua gambar. Nah, dua gambar. Berarti mana aja yang ada dua gambar? Kalau yang pertama nih, enggak kan angka-angka gambar. Angka-angka gambarnya cuma satu. Yang kedua juga enggak. Gambar angka-angka gambarnya cuma satu. Yang ketiga juga enggak. Angka-angka gambarnya enggak ada. Nah, tapi yang keempat, angka gambar-gambar. Ini termasuk. Terus yang kelima, gambar-angka gambar. Termasuk lagi karena gambarnya minimal dua. Berarti minimal dua enggak boleh kurang dari dua. Tapi boleh lebih dari dua. Ini gambar-gambar angka oke. Gambar-angka-angka enggak. Gambar-gambar-gambar ini juga termasuk. Berarti totalnya ada empat. Iya kan? Per. Ada berapa kemungkinan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat per delapan atau kita sedangkan setengah. Kalau tiga koin, ya kan? Karena koin itu kan setiap sisinya ada dua kali. Berarti dua kali dua kali dua. Semestanya atau n-nya adalah delapan. Nah. Ya. Oke, nanti ada soalnya. Bisa kita, nanti bisa dikerjakan. Terima kasih. Oke, sampai disini dulu. Selamat siang semua.